Nah kalau kita lihat para pelukis, khususnya mereka yang mahir, yang berlatih, berlatih, berlatih sehingga mahir, ketika melukis suatu makhluk bernyawa, itu lukisannya itu mirip sekali dengan aslinya, dengan warna, dengan keahlian, keterampilan dia melukis itu, sehingga hasil lukisan itu persis seperti makhluk hidup, cuma tidak ada rohnya, itu saja bedanya, mirip sekali dengan makhluk hidup. Sehingga orang-orang yang melihat lukisan itu akan mengagumi sang pelukis, dan berkata, luar biasa pelukis ini, alangkah terampilnya, alangkah ahlinya, itu seorang kagum dengan rupa lukisan yang sedemikian indah, dan menyerupai aslinya. Nah pelukis yang telah melukis ciptaan Allah ini, dia seolah-olah tidak menandingi kekuasaan Allah Ta'ala. Karena Allah mampu menciptakan, Allah mampu memberikan rupa kepada makhluk-makhluknya, si pelukis berkata, dengan lisanul hal, dengan keadanya, aku pun juga mampu, aku mampu, ya, menciptakan atau membuat pelukisan makhluk-makhluk yang seperti diciptakan Allah Ta'ala. Nah disini bentuk, kenapa orang yang melukis itu diazab dengan azab yang paling berat nanti di hari kiamat. Al-Hafidh Ibn Hajar berkata, bukankah telah diketahui bahwa azab yang paling keras di hari kiamat itu untuk orang-orang musyrikin dan orang-orang yang kafir? Lalu bagaimana dengan hadith ini? Bagaimana mendudukkan hadith ini? Al-Hafidh Rahimahullah berkata, Jika pelukis itu seorang yang musyriq atau kafir, maka tidak diragukan kebenaran hadith ini. Dia termasuk orang yang paling keras azabnya di hari kiamat, di sisi Allah. Tetapi jika pelukisnya itu seorang muslim, bukan seorang musyriq, maka azabnya disamakan dengan azab orang musyriq. Azabnya yang paling keras, iya, seperti azab yang ditimpakan kepada orang-orang kafir dan musyriki. Persis seperti itu. Sesuai dengan zahir hadith ini. Hanya saja bedanya kalau orang musyriq atau orang kafir itu kekal azabnya di hari kiamat. Azab yang paling keras, paling dahsyat, tetapi kekal. Dan kekal. Sedangkan pelukis yang tidak musyriq, yang tetap dalam Islam, dia diazab sebagaimana orang kafir, orang musyriq, tetapi tidak kekal. Itu saja bedanya. Ini menunjukkan betapa marahnya Allah Ta'ala dan murganya Allah Ta'ala kepada orang-orang yang melukis atau menandingi ciptaan Allah Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.